Sikumbang merah penghisap kembang jilid 44 asmaraman SKH Oping HOO Chang Santakan menderita nyeri hati kalau cintanya ditolak Terima kasih atas kejujuran pengakuanmu dan atas perhatianmu, Chang To'aku Dan aku pun tidak ragu-ragu lagi untuk menjawab sejujurnya Ketahuilah, To'aku, bahwa aku bukan sekedar basa-basi ketika aku katakan kepada Paman dan Bibi Chang Bahwa aku sama sekali belum berminat akan perjodohan Di samping itu, walaupun aku kagum dan suka bersahabat denganmu Namun terus terang saja, rasanya tidak ada perasaan cinta dalam hatiku terhadap dirimu Kita dapat saja bersahabat atau bersaudara, akan tetapi tidak berjodoh Nah, lega hatiku telah dapat berterus terang, To'aku, tepat seperti yang diduganya Pengakuannya yang terus terang bahwa ia tidak mencinta pemuda itu Tidak membuat wajah pemuda tampan itu pucat pasi atau menimbulkan sinar duka pada pandang matanya Melainkan membuat wajah itu berubah kemerahan dan pada matanya terbayang perasaan kecewa dan keheranan Hang Moi, betapapun tidak enaknya aku terima kejujuranmu ini Katakanlah, apakah di sana sudah ada seorang pria yang memenuhi hatimu Ditanya demikian, wajah Kui Hang juga menjadi kemerahan Terbayanglah beberapa wajah pria yang pernah menyatakan jatuh cinta kepadanya Wajah Sim Ki Leong, wajah Teng Cun Sok, dan akhirnya yang tinggal hanyalah wajah Hei Hei Dan timbulah perasaan rindu yang amat sangat terhadap pemuda ugal-ugalan yang masuk ke ranjang itu Hei Hei, ah, betapa rindu hatinya kepada pemuda itu Dan baru sekarang, setelah ditanya demikian oleh Chang San Ia melihat kenyataan bahwa sesungguhnya selama ini hanya Hei Hei yang memenuhi hatinya Hanya pemuda ugal-ugalan itulah yang dicintanya Walaupun hal ini dicobanya untuk disangkal dan ditentangnya sendiri Benar, toh aku, dan, maafkan aku Satu di antara kenyataan yang terasa amat pahit dan menyakitkan hati adalah mendengar pengakuan seorang gadis yang dicinta bahwa ia mencinta orang lain Namun, berkat lingkungan hidup yang selalu bertopeng kesopanan Chang San dapat menutupi nyeri hatinya dengan senyum, dan dia mengangguk-angguk Aku dapat mengerti, Hang Moi, apa yang kita namakan cinta antara pria dan wanita Itu selalu mendatangkan dua hal yang bertentangan Puas atau kecewa, senang atau susah Ini membuktikan bahwa yang kita agung-agungkan JTU sesungguhnya hanyalah nafsu belaka Nafsu adalah gairah, adalah si aku yang ingin senang Nafsu selalu berpamrih, karena bersumber kepada pikiran yang menciptakan si aku lewat pengalaman dan pengetahuan Pamrihnya hanya satu, walaupun kadang terselubung dan mengenakan beribu macam kedok Yaitu ingin mencapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, dan sesuatu ini pasti yang menyenangkan dirinya Tidaklah mengherankan kalau kemudian muncul kecewa dan duka kalau keinginan itu tidak tercapai Kalau terlaksana keinginan itu, terdapatlah kepuasan Kepuasan sementara, selewatan saja Karena nafsu selalu menghendaki lebih Bukti bahwa yang kita anggap sebagai cinta suci antara pria dan wanita itu pada hakikatnya hanyalah nafsu Dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh cinta itu Cinta antara pria dan wanita dimulai dari pandang mata, saling melihat Dari es ini timbul perasaan tertarik, karena apa yang dilihatnya itu menyenangkan hatinya, cocok dengan seleranya Setelah saling tertarik, timbul keinginan untuk saling memiliki Kemudian bermunculan akibat nafsu ini Cemburu, patah hati, duka, benci, pertentangan dan sebagainya Betapa banyaknya dua orang yang tadinya bersumpah saling mencinta sampai mati, setelah menjadi suami istri bertengkar setiap hari, bahkan berakhir dengan perceraian dan saling benci Sungguh aneh kalau cinta kasih murni berakhir menjadi kebencian Kalau nafsu, sama sekali tidak mengherankan kalau kemudian mendatangkan akibat duka dan kebencian Banyak orang melihat kenyataan ini Mereka melihat bahayanya nafsu yang berselubung sebagai cinta suci ini Dan untuk menghindarkan diri dari duka, untuk membuat putus ikatan ini Ada orang yang dengan sengaja menjauhkan diri dari asmara ini Mereka tidak mau melakukan hubungan antara pria dan wanita, menjadi perjaka atau perawan selama hidup, tidak mau atau pantang melakukan hubungan seks Apakah dengan kera demikian berarti mereka telah terbebas dari nafsu? Apakah nafsu itu hanya muncul melalui gairah berahi saja? Apakah kalau sudah begitu kita akan dapat bebas dari duka? Bagaimana dengan nafsu dalam bentuk lain? Keinginan si aku dalam bentuk lain? Masih ada seribu satu macam care bagi si aku untuk mengejar keinginannya Bahkan satu di antaranya adalah keinginan bebas dari nafsu seks itulah Keinginan memuaskan nafsu dan keinginan menjauhi nafsu datang dari sumber yang sama Sumbernya adalah si aku yang ingin Pamrihnya adalah kesenangan bagi si aku Karena menyadari bahwa menuruti nafsu menimbulkan duka, maka si aku lalu berkeinginan untuk menjauhi nafsu, tentu saja pamrihnya agar jangan mengalami duka, dan hal ini tentu akan menyenangkan Demikian pandainya nafsu daya rendah mempermainkan kita Demikian pandainya bersalin rupa, sehingga kita seringkali terkecoh Hati dan akal pikiran kita sudah bergelimang daya rendah, maka apapun yang dihasilkan hati dan akal pikiran, sudah terpengaruh nafsu Mengapa seluruh badan ini luar dalam bergelimang nafsu? Karena sudah kodratnya demikian Selama jiwa bersemeyam di dalam badan, agar dapat hidup, badan harus disertai nafsu-nafsu daya rendah Tanpa adanya nafsu daya rendah, badan akan binasa Badan kita ini dapat hidup karena ketergantungan kepada banyak benda Kita butuh makanan, kita butuh benda-benda, kita butuh orang lain Kita tidak mungkin dapat terbebas dari ikatan-ikatan dengan daya-daya rendah yang sesungguhnya merupakan alat hidup, merupakan sarana hidup, bahkan kebutuhan mutlak bagi kehidupan Ini sudah kodratnya, sudah kehendak Tuhan begitu Kita tidak mungkin mengingkari ini Nafsu yang kita namakan nafsu seks merupakan kodrat pula Kita tidak mungkin melenyapkannya, kalau kita menghendaki manusia masih berkelanjutan hidup di dunia ini Nafsu seks hanya merupakan alat, merupakah sarana perkembang biakan makhluk manusia Kalau terdapat kenikmatan di situ, hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut kita syukuri Karena seluruh badan kita luar dalam sudah bergelimang nafsu, hati dan akal pikiran kita sudah bergelimang nafsu rendah Maka badan dan batin kita dikuasai nafsu, menjadi hamba nafsu Padahal, nafsu daya rendah itu seharusnya yang menjadi alat kita, menjadi hamba kita, menjadi pelayan kita Lalu bagaimana kita dapat membebaskan diri dari cengkeraman nafsu, kalau kita ini adalah hati dan akal pikiran yang bergelimang nafsu? Hanya satu kekuasaan saja yang akan mampu mengatur, yang akan mampu merobah, yang akan mampu mengembalikan nafsu daya rendah ke dalam tempatnya semula Mengembalikan nafsu daya rendah kepada tempat dan tugasnya yang benar, yaitu sebagai pelayan dalam kehidupan Kekuasaan itu adalah kekuasaan Tuhan, kekuasaan yang menciptakan nafsu daya rendah, yang menciptakan segala sesuatu di alam maya pada ini Dan kita hanya menyerah Menyerah dengan sepenuhnya, menyerah dengan ikhlas, dengan tawakal, dengan pasrah Menyerah sebulatnya dengan mutlak, tanpa adanya hati akal pikiran yang mencampuri Yang ada hanya penyerahan, yang ada hanya kepasrahan Yang ada hanya pengamatan, penerimaan tanpa disertai keinginan hati akal pikiran Menyerah dan menerima, merasakan dan waspada, bukan aku yang waspada Kui Hang dapat melihat perubahan pada muka pemuda itu Darah ini melihat kekecewaan dan juga penyesalan memayang pada wajah tampan itu Maka ia pun cepat mengalihkan perhatian pada persoalan lain Toh aku, di mana adanya Pak Man Chang? Aku ingin menghadap dan bicara padanya Kenapa dia jarang nampak? Apakah ada kesibukan usahanya itu berhasil? Perhatian Chang San teralihkan dan wajahnya tidak lagi dicekam kekecewaan dan kedukaan Ayah memang sedang sibuk bukan main Banyak sekali urusan yang harus ditanganinya Ah, sayang aku tidak dapat membantu ayahmu, toh aku Tugas yang diberikan kepadaku untuk menyelidik ke istana pun telah gagal Tidak ada gunanya lagi aku tinggal lebih lama di sini, Hang Moi Tidak perlu engkau merasa menyesal Tentu saja engkau tidak berhasil menangkap penjahat yang mencemarkan istana bagian putri itu Karena penjahat itu memang sudah tewas Kui Hang terkejut bukan main Ia menatap wajah pemuda itu dan matanya terbelalak Sudah tewas? Siapa yang menewaskannya dan siapa pula penjahat itu, toh aku? Kenapa aku tidak pernah mendengar akan hal itu Memang hal itu dirahasiakan, orang luar tidak boleh tahu Akan tetapi engkau tidak kuanggap orang luar Apalagi engkau pernah melakukan penyelidikan untuk menangkap penjahat cabul Penjahat cabul itu ternyata adalah seorang prajurit pengawal taikam yang bertugas di dalam istana Ah Kui Hang menjadi semakin heran Dan siapa yang telah membunuhnya, toh aku pemuda itu tersenyum Pembunuhnya yang amat berjasa itu bahkan orang yang pernah dicurigai ayah Yaitu bekas perwira Teng Bun An, kini Kui Hang terbelalak dan mulutnya terbuka Demikian besar rasa heran dan kagetnya mendengar keterangan yang sama sekali tidak disangka-sangkanya itu Sehingga sampai beberapa lama ia tidak mampu bersuara Akhirnya ia mampu mengendalikan perasaannya dan ia berkata dengan suara yang tenang saja Sama sekali tidak membayangkan ketegangan yang mencekam hatinya Hem, dia? Jadi perwira Teng, eh, kau katakan tadi bekas perwira Toh aku benar, karena diakini telah mengundurkan diri Chang Toh aku Aku merasa tertarik sekali Maukah engkau menceritakannya kepadaku semua yang terjadi? Bagaimana paman Chang dapat tahu bahwa penjahat itu telah terbunuh oleh Teng Chiang Kun Dan mengapa pula Teng Chiang Kun mengundurkan diri? Aku ingin tahu sekali, Chang San tersenyum Dia merasa girang bahwa percakapan telah beralih sehingga dia tidak lagi merasakan akibat dari penolakan cinta gadis itu Begini, Hang Moi Tadinya ayah memanggil Teng Chiang Kun untuk minta perwira itu ikut mencari penjahat cabul di dalam istana Akan tetapi, Teng Chiang Kun yang tadinya harus merahasiakan peristiwa itu seperti diperintahkan Permaisuri Lalu memberitahukan bahwa penjahat itu telah ditangkap dan dibunuhnya atas perintah Hang Hou Permaisuri, ah diam-diam Kui Hang mengepal tinju dengan hati panas sekali Sudah jelas yang menjadi penjahat cabul adalah Teng Bun An sendiri alias Hang Chu Dan keparat itu malah berlagak menjadi penangkap dan pembunuh penjahat cabul Ingin dia berteriak mengatakan bahwa Teng Bun An itulah penjahat cabulnya Akan tetapi ia menahan gelora hatinya Ia sudah berjanji kepada Hang Hang Chu dan janjinya lebih berharga daripada nyawa Sampai matipun ia tidak akan mau memusuhi Hang Hang Chu Tidak mau pula membuka rahasianya betapa hatinya seperti akan menjerit-jerit menentang janjinya sendiri itu Jadi, diakah yang telah menangkap dan membunuh penjahat cabul itu? Dan mengapa pula setelah membuat jasa yang amat besar itu dia lalu mengundurkan diri? Bukankah kedudukannya sudah kuat dan baik sekali pertanyaan ini bukan iseng atau pura-pura? Memang hatinya penuh dengan pertanyaan ini Hal itu pun pernah ku tanyakan kepada ayah Ternyata Teng Chiang Kun adalah seorang patriot Seorang yang mencinta tanah air dan bangsa Yang setia kepada kerajaan Melihat betapa ada usaha pembunuhan terhadap kaisar yang dilakukan Pembunuh bayaran yang diperintah oleh orang-orang kulit putih dan juga dibunuh olehnya Maka dia mengajukan permohonan untuk berhenti sebagai perwira pengawal Dan setelah berhenti, dia hendak menghimpun semua kekuatan Kang Ou Mempersatukan kekuatan Kang Ou untuk membela negara Dan ayah menyetujui niatnya yang mulia itu Yaitu membantu pemerintah melalui dunia Kang Ou Dunia perselatan yang menjadi dunianya Kui Hang mengerutkan alisnya Ia sendiri merasa bingung Ia tahu bahwa biarpun Ang Hang Chu seorang tokoh sesat yang amat jahat terhadap wanita Namun harus diakui dia bukan pemberontak dan setia terhadap kerajaan Pernah hal ini dibuktikannya ketika Ang Hang Chu menyamar sebagai Han Lo Jin Dan membantu pemerintah untuk membasmi gerombolan pemberontak yang dipimpin Leng Hai Giam Lo Apakah benar bahwa Ang Hang Chu meninggalkan kedudukan dan kemuliaan hanya untuk dapat berbakti kepada negara melalui dunia Kang Ou? Sehebat itukah semangat kepahlawanan seorang penjahat cabu macam Ang Hang Chu? Tidak, ia tidak percaya Tentu ada pamri lain dibalik kepatriotannya itu Dan ia akan menyelidikinya Walaupun ia tentu saja tidak mungkin dan memusuhinya Telah terbelenggu oleh janjinya sendiri Karena hari sudah menjelang senja Kui Hang ninta diri dan meninggalkan taman itu, memasuki kamarnya Setelah tiba di dalam kamarnya, ia membanting diri di atas pembaringan, telentang dan melamun Pengakuan cinta dari Chang San membangkitkan semua kenangan lama, pengalaman-pengalaman yang sudah lalu Dengan hati periharus diakuinya bahwa ia merindukan He He Dan ia pernah menuduh pemuda itu sebagai Ang Hang Chu pemerkosa wanita Akan tetapi, bagaimana ia dapat memikirkan tentang cinta pada saat seperti itu? Cinta? Menikah? Ia sudah bersumpah untuk tidak menikah sebelum Ang Hang Chu tewas Dan jelas penjahat itu tidak mungkin dapat tewas di tangannya Kui Hang menarik napas panjang Dua tugasnya, yaitu mencari Sim Ki Leong dan Teng Chun Sek Merampas dua pedang pusat Kacin Ling Pai dan Pulau Teratai Merah belum terlaksana Dan ia sudah gagal pula menangkap Ang Hang Chu Bahkan terikat janji yang membuat ia sama sekali tidak berdaya terhadap penjahat itu Kalau membayangkan hal ini, ingin rasanya ia menjerit-jerit dan menangis Engka sungguh tolol, berjanji seperti itu Ratusan kali ia memaki dan menyalahkan diri sendiri Akan tetapi kalau ia membayangkan keadaannya ketika tertawan Ang Hang Chu, ia bergidik Kalau saja ia dibunuh, hal itu tidak mengapa Akan tetapi, Ang Hang Chu adalah penjahat cabul yang keji Ia akan mengalami siksaan dan penghinaan yang jauh lebih hebat dari kematian Itulah yang memaksanya untuk berjanji Tapi, itu berarti bahwa ia masih dicengkeram perasaan takut Demikian ia menyalahkan dirinya sendiri Biarpun tidak takut menghadapi maut, akan tetapi takut menghadapi penyiksaan, penghinaan dan pemerkosaan Itu berarti bahwa tetap saja ia seorang penakut, seorang pengecut Karena pengecutnya, kini ia harus membiarkan JHW Acat itu bebas dan bertindak semaunya tanpa ia mampu turun tangan Ia pengecut Beberapa titik air mati menetes turun ke atas kedua pipi Kui Hang merasa menyesal bukan main Tidak pantas ia menjadi seorang pendekar, tidak pantas sama sekali ia menjadi seorang pangcut dari perkumpulan orang gagah seperti Chin Ling Pai Ia terlalu mementingkan diri sendiri, terlalu sayang diri sendiri Dengan perasaan amat tertekan, pada keesokan harinya Kui Hang menghadap Menteri Chang Kuceng dan berpamit untuk meninggalkan rumah keluarga Chang, bahkan meninggalkan kota raja Eh ha ha, kenapa tergesa-gesa, Kui Hang Aku sedang menanti hasil penyelidikan tentang dua orang muda itu yang selain kuserahkan kepada para penyelidik Juga aku minta bantuan bekas perwira Teng, Paman Saya tidak ingin membuat repot Paman lagi Sudah terlalu lama saya meninggalkan orang tua saya Saya ingin pulang dan melaporkan semua kegagalan saya kepada ayah dan ibu Kui Hang, kami sudah menganggap engkau sebagai keluarga sendiri Sayang, sampai di sini, suara nyonya Chang tersendat Koma sayang engkau tidak berjodoh dengan putra kami Akan tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk menyayangmu sebagai keluarga sendiri Mendengar ini, Kui Hang melirik ke arah Chang San dan merasa berterima kasih Pemuda itu agaknya telah memberitahukan ayah ibunya tentang penolakannya Dan keluarga yang budiman itu agaknya sama sekali tidak mendendam atau menyesal Hal ini membuat perasaan hatinya menjadi semakin rikuh Setelah mencoba untuk menahan tidak berhasil Akhirnya Menteri Chang B, kata, baiklah, Kui Hang Kami tidak berhak untuk menahanmu lebih lama lagi di sini Akan tetapi kami sungguh mengharapkan agar engkau tidak melupakan kami yang menganggapmu seperti keluarga sendiri Bagaimanapun juga, sikap raman dan akrab dari keluarga itu mendatangkan keharuan di dalam hati pendekar wanita itu Ia memberi hormat dan berkata dengan suara tegas Percayalah, paman dan bibi, juga engkau, Chang to aku Bahwa aku cia Kui Hang selama hidupku tidak akan melupakan keluarga Chang yang budiman Semoga kita kelak dapat saling bertemu kembali dalam suasana yang lebih akrab dan bahagia Biarpun tadinya ia menolak Namun karena desakan Menteri Chang, akhirnya Kui Hang tidak mampu menolak lagi ketika cuan rumah itu menghadiahkan seekor kuda yang amat baik kepadanya Dengan diantar oleh keluarga itu sampai di pintu gerbang rumah mereka Kui Hang meninggalkan keluarga itu setelah sempat membisikkan kata-kata yang membuat Menteri Chang Kucheng termenung setelah gadis itu pergi Bisikan itu hanya singkat saja Paman, ku harap paman sekali lagi bertanya kepada Hong Hong tentang penjahat cabul di istana itu Kui Hang memang sengaja membisikkan kata-kata ini Untuk menyebut nama Ang Hang Chu ia tidak berani karena sudah terikat janji Maka, ia menganjurkan pejabat tinggi itu untuk menyelidiki lagi melalui Permaisuri Kalau Permaisuri berani menyatakan kebenaran keterangan Teng Bun An yang jelas berbohong Maka tentu ada apa-apa di balik pernyataan itu Ada apa-apa yang tidak wajar antara Permaisuri dan Ang Hong Chu Aduh, aku lelah sekali, heiko gadis itu mengeluh, lalu menjatuhkan diri duduk di bawah sebatang pohon besar Menyandarkan tunggungnya pada batang pohon dan menjulurkan kedua kakinya Memijati kedua kaki dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya melepaskan ikatan buntalan kain di pundak Lalu menghapus keringat dari leher dan dahinya Hei-hei terpaksa berhenti dan memandang gadis itu sambil tersenyum Mayang sungguh manis bukan main Anak rambut di dahi menjadi kusut ketika ia menggunakan sapu tangan menghapus keringatnya Akan tetapi justru keadaan pakaian yang tidak rapi Anak rambut yang kusut, muka yang masah oleh keringat itu yang membuat ia nampak semakin manis Rambutnya yang panjang hitam di kuncir dua itu tergantung manja di depan dada Matanya yang sipit kini terpejam sehingga nampak bulu macam merapat lentik Hidungnya yang mancung kembang kempis dan mulutnya yang kecil dengan bibir merah basah itu cemberut Kulit muka dan leher yang putih mulus itu kini kemerahan Mereka memang sejak pagi melakukan perjalanan tiada hentinya Dan kini telah lewat tengah hari Maka tidak mengherankan kalau gadis itu mengeluh kelelahan Mayang memang bukan seorang gadis lemah Bahkan ia pandai berburu Sudah biasa berkeliaran di hutan-hutan dan gunung-gunung Akan tetapi baru sekarang bersama Hei Hei Yami lakukan perjalanan yang jauh dan berjalan kaki setiap hari melalui daerah-daerah yang terjal dan sukar Hei Hei merasa iba juga dan dia pun menghampiri Lalu duduk pula di dekat adik tirinya itu Menurunkan buntalan dari punggungnya Sudah ku katakan bahwa perjalanan ini amat jauh Mayang, amat melelahkan Apalagi bagi seorang gadis seperti engkau Kasehan engkau, Mayang Sepasang mati yang tadinya terpejam itu terbuka Sipit namun indah bentuknya Dengan kedua ujung pinggir meruncing dan naik Mulut yang cemberut itu kembali mengeluh Uuh, koko, kau bilang kasihan Jangan kasihani aku Akan tetapi kasihanilah kedua kakehku ini Seperti remuk rasanya Hei Hei mendekati gadis itu Dia memang merasa iba dan dapat membayangkan betapa nyeri rasa kedua kaki yang kecil mungil itu Otot-otot kedua kaki itu tidak biasa dipergunakan untuk jalan jarak jauh Maka tentu rasanya nyeri dan penat Otot-otot seperti mau pecah dan tulang seperti retak-retak Akan tetapi, kelelahan pada otot-otot itu mudah saja dilenyapkan atau dikurangi Mari ku pijati kedua kakimu untuk menghilangkan rasa penat itu Adiku, katanya dan tanpa menanti jawaban Kedua tangannya sudah mulai memijati kaki kiri Mayang Dengan jari-jari tangannya yang peka dan terlatih Hei Hei lalu memijati dan menekan jalan-jalan darah dan otot-otot besar dari paha Belakang lutut, betis dan di sepanjang kaki Memulihkan jalan darah dan melemaskan otot-otot yang menjadi kaku Diami lakukannya dengan lembut sekali sehingga Mayang merasa keenakan Bukan hanya nyaman rasanya dipijati oleh seorang ahli yang tahu akan jalan darah Namun juga biarpun kakinya terbungkus celana setera Namun ia merasa seolah-olah jari tangan itu menyentuh kaki hiap penuh kemesraan dan kasih sayang Mayang memejamkan lagi kedua matanya dan hatinya dipenuhi kemesraan yang mengharukan Seketika ia lupa bahwa pemuda yang memijati kakinya itu adalah saudaranya seayah Dan timbul pula perasaan kasih sayangnya sebagai seorang wanita terhadap seorang pria Yang membuat pernapasannya tersendat-sendat Hei Hei yang sudah mulai memijati kaki kanan Tentu saja dapat melihat dan mendengar pernapasan Mayang Dia mengangkat muka memandang wajah gadis itu dan melihat wajah itu kini menjadi merah sekali Betapa cuping hidung yang mancung itu kembang kempis dan mulutnya agak terbuka Seolah pernapasan tidak cukup melalui kedua lubang hidungnya Karena memang sudah selesai dengan pemijatan itu Hei Hei menghentikannya dan bertanya sambil menyentuh pundak gadis yang masih memejamkan kedua matu itu Mayang, engkau kenapakah? Sakitkah engkau? Tanyanya penuh kekhawatiran Sentuhan pada pundak yang lembut itu seperti menjebolkan bendungan Sambil merintih Mayang lalu merangkul Hei Hei dan menangis di dada pemuda itu Menangis sesenggukan sehingga amat mengejutkan Hei Hei Dia tidak tahu mengapa Mayang dapat menangis sesedih itu Padahal, sepajang pengetahuannya, Mayang adalah seorang gadis yang berhati tabah Bahkan keras dan tidak cengeng sama sekali Andai kata ia kelelahan, tidak mungkin dia menangis seperti anak kecil Akan tetapi melihat betapa gadis itu menangis dengan sungguh Menangis penuh kesedihan Dia pun tidak berani main-main dan membiarkan gadis itu menangis sepuasnya Pada saat seperti itu, tangis merupakan obat yang paling ampuh bagi orang yang sedang dilanda kesedihan Dia pun hanya mengelus kepala gadis itu dengan kasih sayang seorang kakak Dia sama sekali tidak tahu betapa alusan tangan yang lembut pada kepala itu Menambah derasnya air mat mengalir dari kedua mati sipit itu Betapapun derasnya, hujan akan meledah Air mata pun akan terkuras habis dan tangis pun akan terhenti Apalagi bagi seorang gadis seperti Mayang, seorang gadis berhati baja Biarpun tadi ia terseret dan hanyut oleh keharuan hatinya Akhirnya ia dapat menenteramkan hatinya dan isaknya semakin lirih dan jarang Nah, sekarang katakan, mengapa engkau menangis? Kata Heihei, masih lembut dan belum berani bercanda seperti biasanya Takut kalau akan salah ucap dan menyentuh kembali hati gadis itu Mayang masih merangkulkan kedua tangannya di leher Heihei Dan kini rangkulannya semakin kuat Seolah-olah ia mengerahkan tenaga dan memaksa diri untuk bicara Hei ko, maafkan aku, akan tetapi aku, aku, sangat cinta padamu Heihei mencium rambut di kepala itu sambil tersenyum Aih, tentu saja Aku pun amat cinta padamu, Mayang Engkau adikku dan aku kakakmu Tidak, bukan itu Aku cinta padamu bukan sebagai adik Melainkan, ah, koko, engkau tentu tahu Aku, aku hanya akan dapat hidup berbahagia kalau menjadi istrimu Mayang Heihei melepaskan rangkulannya dan mendorong dengan lembut gadis itu Dipegangnya kedua pundak gadis itu dan dijauhkan Dipaksanya agar mereka saling pandang Dengan metu sipit dan agak bengkak gadis itu memandang Sinar matanya penuh kedukaan Mayang, adikku yang bengal Apalah yang kau katakan ini? Inginkah engkau menyarat kita berdua ke dalam lembah dosa yang tak dapat diampuni? Kita ini saudara, Mayang Ingat, saudara seayah Kita sama-sama satu darah, satu si, marga Sehingga kalau kita menjadi suami istri Bukan hanya seluruh manusia akan mengutuk kita Juga Tuhan akan menghukum kita Sadar dan ingatlah, adikku Kalau kita karena keadaan tidak dapat saling cinta seperti suami istri Apakah kita tidak dapat saling mencinta sebagai kakak dan adik Mayang memandang wajah Heihei dengan membuka-buka matanya yang penuh air mata Dan ia pun mengangguk-angguk Gerakan ini membuat beberapa titik air mati yang sudah bergantung pada pelupuk matanya berjatuhan Penglihatan ini demikian mengharukan hati Heihei sehingga dia pun menahan air matanya keluar dari sepasang matanya yang panas Dia tahu bahwa andai kata Mayang bukan adik seayah Mungkin saja dia benar-benar akan jatuh cinta kepada gadis ini Dan akan mencintainya sebagai seorang istri yang baik Eh, bagaimana rasanya kedua kakimu sekarang tanya Heihei untuk mengalihkan persoalan dari batin adiknya Mayang memandang ke arah kakinya dan mulutnya yang kecil mungil membentuk senyum lagi Senyum itu mendatangkan kecerahan seperti matahari tersembur dari balik awan setelah hujan meredah Ia lalu bangkit berdiri, melangkah ke sana sini, menggerak-gerakan kedua kakinya Wah sudah tak terasa lelah lagi, Hei Ko Hebat, engkau boleh membuka praktek menjadi tukang pijat Pasti lari sihaha Kau ingin kakakmu menjadi tukang pijat tradisional? Siapa yang akan suka membiarkan tubuhnya ku pijati, siapa yang akan suka? Hem, Hei Koko, akan banyak yang berdatangan, terutama kaum wanitanya Tukang pijatnya tampan, dan pijatannya sungguh membuat tubuh terasa nyaman, hilang semua kelelahan Para wanita akan berebutan dan antri untuk minta kau pijati, berani membayar mahal hu Bagaimana kalau yang berdatangan dan antri itu nenek-nenek yang napasnya sudah empas sempis? Jangan-jangan selagi ku pijati, mereka itu kehabisan napas Bukan upah banyak yang ku peroleh, malah urusan berabe Orang menyangka aku membunuh para nenek itu May yang tertawa dan diam-diam Hei Hei Girang bukan main melihat adiknya itu sudah dapat tertawa Memang bukan watak May yang untuk menjadi seorang wanita cengeng Koko, kenapa engkau ini bisa segala? Apa sih yang kau tidak bisa? Dari mana pula engkau mempelajari ilmu pijat yang membuat badan terasa begini enak may yang Apa sukarnya mempelajari ilmu memijat? Bukankah engkau sudah banyak mempelajari ilmu silat dari sumbongmu? Engkau pun tentu sudah mempelajari letak jalan darah dan kedudukan tulang Nah, pengetahuanmu tentang itu sudah cukup menjadi dasar untuk mempelajari ilmu pijat Biarlah kalau ada waktu senggang akan kuajarkan kepadamu Biar kelak kalau ada yang membutuhkan Engkau akan mampu memijatinya dan mengusir kelelahan dari tubuhnya Ih, siapa yang akan membutuhkan aku untuk memijatinya siapa lagi Kalau bukan, eh, suamimu kelak Sepasang mata yang sipit itu dilebarkan Dan mulut yang tadinya tersenyum itu cemberut May yang bangkit berdiri dan bertolak pinggang Hei ko, engkau-engkau nakal Aku tidak akan mempunyai suami, eh Kenapa, mayang? Maafkan, aku hanya main-main Bagaimanapun juga, kelak engkau tentu akan menikah Dan sudah sepatutnya kalau engkau memijati suamimu Itu wajar, bukan tidak Aku tidak akan menikah, eh, eh, bagaimana mungkin? Engkau adikku yang begini manis, begini cantik jelita, begini lihai dan pandai Ribuan orang pemuda akan saling berebutan untuk menjadi suamimu Dan engkau tidak akan menikah Aku tidak akan suka bicara tentang perjodohan sebelum Sebelum apa? Hayo katakan, sebelum apa? Adikku sayang sebelum engkau sendiri menikah Hei ko, hei hei berhenti bernapas Lehernya seperti dicekik dari dalam rasanya Karena keharuan yang menyerbu keluar dari dalam hatinya Dia mengerti Mayang demikian mencintanya Cinta seorang gadis terhadap seorang pemuda Cinta seorang wanita terhadap pria Bukan cinta kasih antara saudara Hanya kenyataan bahwa mereka seayah sajalah yang membuat gadis itu memaksa diri melihat kenyataan dan menekan gejolak hatinya Namun, cintanya masih tetap dan gadis itu tentu saja merasa berat untuk menikah dengan pria lain Maka mengatakan bahwa ia baru mau bicara tentang perjodohan setelah hei hei Pria yang dicintanya, juga kakaknya sendiri, telah menikah dengan wanita lain tentu saja Setelah berdiam sesaat dan memandang kepada adiknya Akhirnya dapat pula hei hei mengeluarkan keluhan lirih Mayang mendengar suara yang menggetar ini dan melihat wajah kakaknya seperti orang menahan tangis Mayang menubruk dan merangkul pinggang hei hei Menyembunyikan mukanya di dada pemuda itu Hei ko, ah, maafkan aku, hei koko engkau lah yang harus memaafkan aku, Mayang Adikku sayang beberapa lamanya mereka berpelukan, kini dengan perasaan kasih sayang kakak dan adik Sampai kemudian hei hei merasa betapa lemahnya mereka membiarkan perasaan mereka hanyut oleh keharuan Wah wah, apakah kita ini sedang main panggung, menjadi anak wayang? Hahaha, sayang tidak ada penontonnya Mayang memandang wajah pemuda itu Lalu ia pun terkekeh-kekeh gelis sehingga suasana menjadi gembira sekali Lalu mereka melanjutkan perjalanan sambil bergan dengan tangan dan di sepanjang perjalanan itu Mayang bernyanyi-nyanyi Terlupalah semua kedukaannya tadi dan kini mereka seperti kakak beradik yang sedang pesiar bersenang-senang Setelah melakukan perjalanan cepat, kadang melalui air sungai, kadang mereka membeli kuda dan berkuda, akhirnya tibalah mereka di daerah kota raja Di sepanjang perjalanan, mereka hanya menemukan rintangan yang tidak berarti Berkat ilmu kepandayan mereka yang tinggi, semua rintangan dapat mereka atasi dan beberapa kai perampokan terhadap mereka berakhir dengan kocar kacirnya para perampok Pada suatu sore, tibalah mereka di sebuah dusun di luar kota raja Ketika mereka menanyakan jalan yang menuju ke kota raja kepada penduduk Seorang penduduk tua yang merasa khawatir melihat Mayang gadis yang cantik jelita lagi muda itu, segera memberi nasihat Sebaiknya kalau Kong Chudan, Sio Chia, Chuan Muda dan Nona, bermalam saja di dusun ini dan besok setelah matahari naik baru melanjutkan ke kota raja Akan tetapi kenapa, Paman? Apakah perjalanan tidak aman? Tanya Mayang kepada penduduk dusun itu Apakah ada gangguan perampokan di tengah perjalanan, Paman? Ataukah gangguan binatang buastanya pula Hehehe, kakek itu menggeleng kepala Kalau bicara tentang keamanan, sekarang di sekitar daerah kota raja aman, tidak pernah terjadi perampokan Bahkan tidak ada pencuri berani melakukan kejahatan Akan tetapi, bagi seorang wanita muda dan cantik seperti Nona, sungguh tidak aman sama sekali melakukan perjalanan di waktu sore dan malam hari Perjalanan menuju ke kota raja masih cukup jauh dan kalau malam sunyi sekali Sebaiknya kalau melakukan perjalanan pada besok hari siang, di mana terdapat banyak orang berlalu-lalang sehingga Nona tidak akan terancaman gangguan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!